Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat sore dari Honiara, Solomon Island, Kepulauan Solomon. Saya baru saja merampungkan rangkaian kunjungan dua hari kerja, tanggal 6 dan 7 September 2022 ke dua negara, yaitu ke Viji dan ke Kepulauan Solomon. Ini merupakan kunjungan kerja pertama saya ke wilayah pasifik selama pandemi. Dan kunjungan kerja yang sangat singkat ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis, untuk menebalkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara pasifik. Pemuatan kerjasama dengan negara-negara pasifik merupakan salah satu prioritas dari politik luar negeri Indonesia. Teman-teman pasti ingat, di tahun 2019 di Auckland, Indonesia telah meluncurkan visi Pacific Elevation, guna memperkuat kerjasama ekonomi dan kerjasama pembangunan dengan negara-negara pasifik. Dan ini tentunya tidak terlepas dari visi besar Indonesia, untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai, stabil, dan makmur, sebagaimana tercermin dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Dekan-dekan media yang saya hormati, selama di Viji, tanggal 6 September, saya telah melakukan pertemuan dengan Presiden Viji, dengan Perdana Menteri dan sekaligus Menteri Luar Negeri Viji, dan juga dengan Acting Sekjen Pacific Island Forum atau BIF, yang mewakili Sekjen BIF yang pada saat kemarin tidak berada di Sufwa. Selain ketiga pertemuan tersebut, saya juga hadir dalam resepsi diplomatik perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-77 di Sufwa, di mana Presiden, Perdana Menteri, beberapa menteri, dan juga Ketua Parlemen Viji hadir di dalam resepsi. Dekan-dekan di dalam tiga pertemuan yang saya sebutkan tadi, beberapa hal yang mengemuka antara lain. Pertama, pada saat kita bicara antara Viji dan Indonesia, maka terdapat komitmen kuat kedua negara untuk memperkokoh kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dan saling menghormati. Yang kedua, kedua negara menyambut baik tren perdagangan yang terus membaik. Data terakhir, perdagangan bilateral dengan Viji dari Januari sampai Juni 2022 meningkat 44 persen dibanding periode yang sama tahun 2021 dan sudah mencapai lebih dari 20 juta USD. Kedua pihak sepakat untuk terus mendorong. Dibentuknya Indonesia-Viji Preferential Trade Agreement yang diakini akan dapat lebih meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Ketiga, Viji menyambut baik peningkatan kerjasama pembangunan. Dalam kaitan ini, Indonesia menyampaikan pentingnya untuk mendesain sebuah blueprint kerjasama pembangunan sehingga kerjasama pembangunan akan lebih terarah. Dalam kaitan dengan kerjasama pembangunan, saya dorong kesepakatan hibah untuk mitigasi COVID-19 dan penyelesaian rencana pendirian Regional Agriculture Training Center dan Demonstration Farming di wilayah Raki-Raki agar dapat segera ditindaklanjuti. Pusat pelatihan atau pendirian pusat pelatihan kawasan di bidang pertanian ini dapat digunakan sebagai hub outreach Indonesia untuk kerjasama pembangunan di Pasifik. Keempat, komitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata. Di dalam kaitan ini, kedua negara berencana untuk menandatangani MOU on Tourism Cooperation di Bali pada akhir bulan ini. Kelima, kita sepakat untuk meningkatkan interaksi kerjasama pertahanan melalui ratifikasi Defense Cooperation Agreement untuk mendorong kerjasama sektor strategis seperti Peacekeeping Operation. Dan keenam, kita juga membahas mengenai beberapa inisiatif Indonesia ke depan untuk terus memperkuat kerjasama dengan Pasifik antara lain melalui penyelenggaraan Indonesia Pacific Forum for Development di Bali pada Desember tahun ini. Dekan-dekan media yang saya hormati, setelah dari Sufa Fiji, saya kemudian melanjutkan perjalanan ke Honiara, ke Kepulauan Solomon. Ini merupakan kunjungan kedua saya ke Honiara setelah kunjungan pertama pada tahun 2015. Dalam kunjungan kali ini, saya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, dengan Perdana Menteri, dan juga dengan Wakil Diaspora Indonesia di Kepulauan Solomon. Selain tiga pertemuan tersebut bersama dengan Perdana Menteri Solomon, mana saya suka fare, saya juga meresmikan Friendship Hall atau lapangan futsal multiguna yang merupakan hibah pemerintah Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Solomon Island. Dekan-dekan dari pertemuan yang saya lakukan, baik dengan Perdana Menteri maupun dengan Menteri Luar Negeri Solomon Island, kita membahas antara lain, pertama, kerjasama dengan Solomon Island, kita juga memiliki komitmen yang sama seperti komitmen yang kita peroleh dari Fiji untuk memperkokoh kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah. Yang kedua, kemitraan ini penting untuk diterjemahkan dalam kerjasama konkret termasuk kerjasama pembangunan. Beberapa prioritas kerjasama pembangunan kita bahas antara lain di bidang Climate Change, Fisheries. Dan kedua belah pihak, kita dengan Solomon Island juga sepakat untuk merancang sebuah blueprint kerjasama pembangunan agar kerjasama ini lebih terarah. Sebagaimana diketahui teman-teman antara Indonesia dan Solomon Island, kita telah menandatangani Framework for Development Cooperation pada tahun 2019. Hal yang kedua kita bahas adalah komitmen untuk terus meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara yang terus menunjukkan tren positif, terutama tahun lalu. Dalam kaitan dengan kerjasama ekonomi, saya juga menawarkan ekspertis swasta dan BUMN Indonesia agar dapat berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur di Solomon Island. Keempat, saya menitipkan secara khusus 1.500 WNI yang tinggal dan bekerja di Solomon Island. Selama ini mereka mendapatkan perlakuan yang baik. Kelima, untuk mendukung kerjasama antara dua negara, maka kedua menteri luar negeri telah menandatangani perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor dinas dan diplomatik. Dan ke-enam, sebagaimana yang juga saya sampaikan di Viji, kita juga membahas mengenai beberapa inisiatif Indonesia ke depan untuk terus memperkuat kerjasama dengan Pasifik, antara lain melalui penyelenggaraan Indonesia Pasifik Forum for Development di Bali bulan Desember depan. Rekan-rekan yang saya hormati dalam kunjungan ke Solomon Island, tadi saya sebutkan mengenai Stadion Futsal, jadi atas nama pemerintah Indonesia saya telah menyerah terimakan salah satu proyek kerjasama pembangunan yaitu pembangunan lapangan futsal. Lapangan futsal tersebut adalah hibah dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Kepulauan Solomon yang pembangunannya dilakukan oleh BUMN Indonesia, yaitu WIKA. Di dalam serah terima, saya sampaikan bahwa lapangan futsal ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah simbol harapan dan optimisme, karena lapangan ini dibangun pada saat pandemi. Yang kedua, lapangan ini juga merupakan simbol persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat Kepulauan Solomon. Bangunan ini dikerjakan bersama oleh putra Indonesia dan putra Solomon Island. Ini putra berarti putra putri. Putra putri Indonesia dan putra putri Solomon Island. Yang ketiga, simbol kesempatan dan masa depan. Indonesia ingin kemitraan dengan kawasan pasifik adalah sebuah kesempatan untuk membangun masa depan bersama melalui kerjasama yang didasari pada rasa saling percaya dan saling menghormati. Di dalam pertemuan saya dengan wakil diaspora Indonesia yang tergabung dalam Solomon Island Indonesia Friendship Association atau SIVA, saya antara lalu menyampaikan terima kasih atas bantuan teman-teman diaspora Indonesia di Solomon Island, terutama dalam isu pelindungan warga negara Indonesia. Sebagai mana teman-teman ketahui, SIVA ini didirikan tahun 2017 dengan anggota kurang lebih 300 orang WNI yang berada di Solomon Island. Dan organisasi ini telah bermitra dengan baik, terutama dengan KPRI Port Moresby yang meng-cover Solomon Island, termasuk, sebagaimana tadi saya sampaikan, penanganan isu yang terkait dengan warga negara Indonesia. Dan selama pandemi, SIVA telah membantu pemerintah dalam pemulangan para WNI. Dan tahun lalu, sebagai rasa terima kasih dan penghargaan pemerintah, SIVA dianugerahi Hassan Dera Yuda Award karena kontribusinya dalam pelindungan WNI. Dekat-dekat media yang saya hormati, baik dalam kunjungan ke Viji maupun Solomon Island, saya sampaikan strategi Indonesia dalam membangun kemitraan dengan kawasan pasifik secara komprehensif pada tataran bilateral, pada tataran kawasan, maupun dalam forum global. Saat presidensi Indonesia di G20, Indonesia telah memberikan perhatian khusus dengan mengundang wakil-wakil dari negara kepulauan kecil. Selain terdapat setidaknya 10 proyek konkret yang akan menjadi deliverable dari Indonesia, dari presidensi Indonesia tahun ini di sektor antara lain, di sektor energi, perubahan iklim, kelautan, mitigasi, bencana, dan pendanaan yang terkait langsung dengan kepentingan negara kepulauan kecil. Dan pada saat keketuaan Indonesia di tahun 2023 nanti, saya juga telah menyampaikan rencana Indonesia untuk lebih mendekatkan hubungan ASEAN dengan Pacific Island Forum atau PIV. Tadi saya lupa menyebutkan hasil pertemuan saya dengan PIV selama berada di Viji yang antara lain menegaskan komitmen Indonesia dan PIV untuk memperkuat kerjasama, terutama isu-isu yang terkait dengan ocean. Dari PIV terhadap harapan bahwa Indonesia dapat membawa isu forum ini sampai atau terutama untuk mempersiapkan pertemuan COP27 yang akan diselenggarakan di Mesir. Dekan-dekan media yang saya hormati, tadi saya beberapa kali sebut bahwa tahun ini, Desember tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia Pacific Forum for Development atau IPFD yang pertama. tanggal 7, 8 Desember. Inisiatif strategis ini menjadi landmark sekaligus platform Indonesia untuk pengembangan kerjasama pembangunan secara terlembaga di kawasan Pasifik. Forum ini akan menghubungkan negara-negara di kawasan Pasifik dengan lembaga-lembaga terkait di Indonesia dan mitra pembangunan potensial lainnya. Kita ingin menciptakan platform kerjasama untuk menarik minat mitra pembangunan kepada proyek-proyek yang spesifik untuk masing-masing negara di kawasan Pasifik. Dan Menlu kedua negara, saya sampaikan undangan kepada Menlu Fiji maupun Menlu Solomon Island, saya sampaikan undangan untuk menghadiri pertemuan level Menlu IPFD, dan mereka menyambut dengan baik undangan tersebut. Dan terakhir, saya sampaikan juga rencana pelaksanaan Archiplegic and Island State Forum atau ICE Forum pada tingkat Menteri, bekerjasama dengan UNDP pada 5-6 Desember mendatang. Jadi pelaksanaan ICE Forum akan dilakukan secara back-to-back dengan penyelenggaraan IPDF pada tingkat Menteri. Dan pertemuan Menteri Luar Negeri Negara-Negara Kepulauan ini akan memuluskan jalan menuju pertemuan tingkat tinggi ICE Forum tahun depan. Jadi sekali lagi, pada tingkat Menteri, ICE Forum akan bertemu bulan Desember ini dan akan mempersiapkan KTT ICE tahun depan. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.